Kita masuk di informasi pertama nih lor Ini ado tentang korban kapal nih lor Jadi seorang ABK asal Myanmar terjatuh dari kapal Saat belayar di wilayah perairan Tanjung Solo, Tanjap Timur Korban yang bernama Timku Tenggelam saat belayar di kapal tongkang TB High Clan Tujuan Jambi dari Malaysia Gimana informasinya? Kita tengok Ini dia Seorang warga negara asing asal Myanmar Tenggelam di perairan Tanjung Solo, Kabupaten Tanjung Jepung Timur Korban yang diketahui bernama Timku 23 tahun tenggelam saat belayar di kapal tongkang TB High Clan Kasih operasi Basarnas Jambi manca mengatakan Pada saat kejadian, korban yang juga merupakan seorang anak buah kapal di TB High Clan Berlayar dari Malaysia dengan tujuan Jambi Korban bersama tiga orang saksi menggunakan pompong untuk menurunkan ram door tongkang Saat pompong sudah mendekati haluan tongkang Seketika korban langsung melompat dan terjatuh di perairan Tanjung Solo Sejumlah upaya saat ini tengah dilakukan petugas untuk menemukan korban di lokasi kejadian Namun setelah melakukan pencarian seluas 100 km dari titik awal tenggelam korban belum dapat ditemukan Pelasannya pada hari ini yaitu pelaksanaan pencarian satu orang ABK kapal TB High Clan Itu kejadiannya kemarin jam 10 pagi Kronologis yang kami terima yaitu korban ini menggunakan pompong menuju ke tongkang milik TB High Clan tersebut Nah pada waktu korban ini mau melangkah ke lam door Lam door tongkang korban terjatuh Nah itu untuk saat ini proses pencariannya gimana nih Pak? Untuk proses pencarian pada hari ini hari kedua Yang pertama kita menurunkan dua tim Yaitu satu tim dari kantor pencarian Pertolong Jambi dan satu tim dari unit siaga NIPA Untuk wilayah luas pencarian hari ini adalah 25 km persegi Yaitu alut yang kita gunakan yaitu RIB 01 NIPA LCR Ada kapal milik patroli dari Pol Air Sabah Tim Liputan Jek TV Pelaporkan